Halo semuanya Saya Michelle Fincy, hari ini kita akan belajar tentang teknik hatching pertama kita akan belajar dengan single hatching menggunakan cara dari yang tergerap sampai yang terterang jadi kita membuat asiran dari yang paling gelap sampai yang terterang sebisa kamu paling gelap sampai mana dan yang paling terang sampai mana pertama adalah single hatching yang kedua cross hatching yang ketiga scramble hatching dan yang keempat adalah stippling hatching semakin banyak kita membuat layer, maka akan terlihat lebih gelap semakin menjauh asirannya, maka akan terlihat lebih terang dan juga kalian bisa menggunakan dengan teknik tekanan bila kalian semakin menekan akan semakin gelap selanjutnya kita akan membuat bangun ruang dengan bentuk dasar, pertama saya membuat lingkaran skat lingkaran dengan tipis lalu kita akan memetakan untuk posisi mana yang akan terkena dengan sinar yang datang dan bagian mana yang bayangan dan juga bagian reflection kita mulai saya gunakan dengan yang teknik cross hatching bagian cahaya bagian cahaya tidak apa-apa bila tidak ke asir seluruhnya namun bagian gelap jangan lupa untuk selalu melayar dengan hatching selanjutnya dan terakhir saya membuat bayangan tentu yang bagian dekat dengan objek akan terlihat lebih gelap selanjutnya adalah bentuk dasar silinder tabung pertama saya buat dengan skat dua eclipse dan juga lalu saya potong di tengahnya untuk memberi tanda ukuran yang simetris lalu saya hatching saya akan menentukan bagian-bagian dengan sinar datang dan juga bagian yang terkena cahaya dan bayangan disini saya juga masih menggunakan cross hatching teman-teman bisa memilih untuk teknik apa asiran yang ingin digunakan dan tentukan bagian gelap dan juga jangan lupa bagian yang terdekat dengan bayangan ada refleksion cahaya refleksion dari pantulan meja dan untuk yang bentuk box atau balok kita gunakan dengan dua titik point perfective dan juga saya menggambarkan bagian-bagian yang terkena bayangan saya menggunakan cross hatching jadi jangan ragu-ragu untuk menekan bagian yang paling gelap ya atau kalian bisa melayernya untuk menjadi lebih gelap dan yang ini adalah kerucut pertama saya buat garis dan eclipse untuk mengukur estet kanan kirinya simetris dan saya menentukan bagian-bagian yang terkena cahaya dan bayangan disini sinar datang dari sebelah kiri ke kanan dan saya membuat bayangannya di tempat sebaliknya dan paling ujung sebelah kanan itu adalah refleksion cahaya refleksionnya selamat mencoba teman-teman terima kasih dan silahkan mencoba yang terbaik selamat menikmati